Intro Hai hai hai, kembali lagi di program Ekonomi Kreatif Teman-teman jangan malas ya untuk mencoba serta terus menggali kreatifitasnya ya Untuk selalu melahirkan karya-karya unik, bahkan dengan sentuhan kreatifitas Barang-barang yang selama ini dianggap sampah bisa disulap menjadi produk yang unik dan menarik Sekaligus memiliki nilai tambah ekonomi Setidaknya itulah yang dilakukan oleh Tommy Dwi Winarto Salah satu warga desa Tempur Sari, Kelurahan Tambak Boyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Nyawi Berkat kreatifitasnya, dia berhasil menciptakan inovasi produk kerajinan tangan Dari bahan bakul limbah kain atau masyarakat menyebutnya gombal Penasaran kan? Yuk kita lihat bagaimana Tommy mengolah kain bekas atau gombal menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi Intro Awalnya, ide pembuatan pot dari bahan dasar limbah kain ini sendiri muncul Karena Tommy ingin memanfaatkan limbah atau sampah yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi daripada terbuang sia-sia Proses pembuatan pot berbahan dasar kain bekas ini pun terbilang cukup mudah Pertama-tama, kain-kain serbet bekas tak terpakai dikumpulkan Selanjutnya dilumuri dengan semen Dan dicetak sesuai dengan bentuk yang digendaki Setelah kering, bentuknya mulai terlihat Setelah jadi, tinggal dipoles agar pot terlihat bagus dan menarik Untuk mempercantik kerajinan pot tersebut, dirinya melakukan pengecatan Akhirnya, jadilah karya kreatif berupa pot-pot bunga aneka bentuk Dalam satu hari, Tommy mampu membuat hingga 20 pot dari bahan dasar kain bekas ini Tommy juga menambahkan bahwa tidak ada kesulitan selama proses pembuatan pot tersebut Akan tetapi, faktor cuaca sangat mempengaruhi Apalagi ketika musim penghujan, proses pengiringan pun akan memakan waktu yang cukup lama Terima kasih kerana menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.